Pemirsa setelah 2 tahun ditiadakan, Pemkap Batanghari kembali memperingati Hut Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 dengan melaksanakan upacara terbuka di lapangan Garuda Muara Bulian. Dalam upacara tersebut terpantau barisan terisi penuh, mulai dari anak sekolah tingkat SD hingga pegawai pemerintahan. Beginilah suasana upacara peringatan hari ulang tahun atau Hut Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pada tahun 2022 ini di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari. Tampak barisan dari peserta upacara tersusun rapi seperti pelaksanaan sebelum masa pandemi COVID-19. Bahkan pasukan pengibar bendera yang bertugas terpantau menggunakan formasi barisan 17, 8, dan 45. Dalam pelaksanaan upacara, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief langsung bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anita Yasmin sebagai pembaca teks proklamasi kemerdekaan 1945. Selain itu, dalam upacara tampak hadir juga Wakil Bupati Bahtiar, para unsur Forkopimda, para kepala organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Bupati Batanghari saat diwawancarai mengatakan untuk masyarakat Kabupaten Batanghari mari secara bersama untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan negara ini karena NKRI merupakan harga mati. Dirinya sangat bahagia sebab setelah 2 tahun vakum, akhirnya bisa melaksanakan kembali upacara kemerdekaan tersebut, bahkan dirinya bisa memimpin upacara kemerdekaan untuk pertama kalinya. Dalam hal ini, masyarakat juga harus dapat terus bersatu, tetap kompak menjaga kerukunan sebab saat ini keadaan sudah mulai tentram dari zaman penjajahan. Sementara itu, semua elemen juga harus bisa merubah diri lagi menjadi lebih baik di awal hari yang baru ini. Lebih banyak ikhlas dalam menjalani hidup seperti pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan. Dan semoga dengan sinergi kebersamaan yang dibangun, daerah Kabupaten Batanghari dapat terbangun lebih baik, masyarakat semakin sejahtera, adil, dan makmur. Bahkan ke depannya, pemerintah juga akan lebih mengoptimalkan lagi pelayanan terhadap masyarakat, salah satunya terhadap pelayanan kesehatan. Ketika merdeka, yang pertama, pelayanan kepada mereka harus optimal. Jadi kita harus minimalkan orang yang badannya tidak sehat, kemudian minimalkan orang yang tidak cerdas, kemudian minimalkan orang yang tidak sejahtera. Apabila kita bisa minimalkan kembali dan mungkin kita hapuskan, bahwa semua akan merdeka sebagaimana mestinya. Jadi merdeka itu fisiknya dan fisiknya. Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan.